Meski telah memiliki jaringan atau instalasi di beberapa kawasan di kota Seribu Sungai, namun hingga akhir tahun 2023, perundak Palde Banjarmasin baru mengantongi 6.000 pelanggan. Angka juga masih jauh dari perindikat kota sehat. Terengka nasional untuk masuk perindikat kota sehat, minimal 15 persen pelanggan Palde dari total bangunan. Sedangkan sejauh ini, baru 4,45 persen aman sanitasi. Minimnya kesadaran warga dituduh menjadi kendala utama penambahan jumlah pelanggaran. Padahal jika warga memasang jaringan pengelolaan air limbah, ada sejumlah keuntungan. Seperti limbah yang dibuang bisa kembali dimanfaatkan hingga memiliki nilai ekonomi atau mengubahnya menjadi bahan yang tidak membahayakan lingkungan. Sebenarnya sudah ada fasilitas-fasilitas jaringan yang terpusat dari selainnya kalau dianggap. Jadi sudah di antara beberapa kecamatan, itu sudah ada instalasi pengelolaan limbahnya. Yang disayangkan, kita sudah mempunyai fasilitas masyarakat yang masih belum melakukan kerjasama dengan kami. Sebetulnya kan kalau target dari sanitasi tahun 2024, suatu kota dinyatakan sehat itu 15 persen aman sanitasi. Baru dinyatakan kota itu sehat. Nah penyakit masyarakat sendiri kalau lewat yang aman dari jaringan pipa kita baru 4,45 persen ya. Nah kalau versi B, kaya dulu 6,9 ya? 6,7. Nah jadi gapnya masih cukup besar kurang lebih hampir 9 persen. Upaya sosialisasi kita jalan terus, baik itu lewat kelurahan, lewat kerjasama TLH, lewat UMKN, terus pengusaha-pengusaha keseluruhan, perhotelan. Semua kita lakukan sudah. Rai juga atau sama lompok lainnya yang perumahan sudah kita. Dari data yang didapat, untuk tahun 2023 jumlah pelanggan baru hanya sekitar 150 pelanggan, sementara tahun 2022 kemarin sekitar 194 pelanggan.